Hai ini tumis kacang panjang telurnya sudah masak sekarang kita coba ya ini dengan nasi merah masak segar nasi merahnya dimakan hangat seperti ini cocok sekali ya kacang panjang tumis kacang panjang bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe dengan tombol lonceng notifikasinya like comment dan share selamat menonton video ini semoga bermanfaat lanjut makan selamat menikmati selamat menikmati kali ini saya mau masak tumis kacang panjang telur ya bahannya ada ini saya ambil 150 gram kacang panjang seger ini dari kebun sendiri lalu ada telur satu buah 3 siung bawang putih 4 siung bawang merah 10 biji cabai rawit 1 lembar daun salam 1 buah cabai merah besar 1 sendok makan kaldu ayam 1 sendok makan garam oke selamat menyaksikan video ini ya pertama-tama saya potong kacangnya ya potongnya sebenarnya bebas saja saya potongnya kayak begini aja ya boleh serong boleh seperti ini boleh lebih panjang boleh lebih panjang boleh lebih pendek lagi dari ini saya potong kalau saya saya potong begini aja cabai merah besarnya saya iris seperti ini ya petipis aja bawang putih bawang merah dan cabai rawitnya kita ulek ya bebas sih kalau mau diiris ini bumbu untuk tumis kacang panjangnya saya ulek seperti ini tapi tidak terlalu halus ya selamat menikmati selamat menikmati oke seperti ini ya telurnya saya tarik seperti ini lalu saya tumis bumbu halus untuk kacang panjangnya untuk tumis kacang panjang telurnya ini kita tumis bumbunya sangat harum ya masukkan ke dalam 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 tambahkan sedikit air ya jadi nanti jadi nanti kacangnya agak layu agak layu baru kita masukkan telurnya kita masukkan kita masukkan telurnya kita masukkan garam Kacang tahu2 ayam tambahkan sedikit kecap manis dan juga saus tiram sekitar 1 sendok teh kita masukkan irisan cabai merah besarnya dan juga menggunakan ini tumis kacang panjang telurnya sudah masak ya seperti ini tadi saya sudah koreksi rasanya sudah pas bumbu-bumbunya ini masih jauh banget ya sekarang kita matikan kompornya ini tumis kacang panjang telurnya sudah masak seperti ini ya ini penampilannya seperti ini seger sekali mantep terima kasih sudah menonton videonya bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe tekan tombol lonceng notifikasinya like comment dan share sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini sampai bertemu pada video-video berikutnya tumis kacang panjang telur